Menanggapi keberadaan seorang siswa SMK di Bandung, pemisah yang memproduksi dan mengedarkan narkotika jenis tembakau gorila, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, pihaknya akan mencari pola persuasif dan edukatif agar hal tersebut tidak terulang kembali. Menurut Emil, hal tersebut sudah menjadi program unggulan dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat. Ditemui di Gedung Sate Bandung Usai Apel Seaga Pemilu 2019 Jumat Pagi, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, pihaknya akan mencari pola persuasif dan edukatif, agar peristiwa diproduksinya dan diedarkannya narkotika oleh seorang pelajar SMK di Bandung tidak terulang. Ya, kita kan kemarin juga sudah meresmikan Gedung Kedung NBD di Sekarang Hatta ya. Di dalamnya termuat proses-proses yang melibatkan edukasi dan mempenetrasi masalah ini sampai ke level tingkat pendidikan menengah terakhir. Jadi kejadian karena analisa kita mereka tidak hanya umum tapi menyisir juga itu. Jadi artinya itu menjadi atensi agar tidak membesar dan kita carikan pola-pola persuasif edukatifnya untuk menyelesaikan. Sebelumnya diberitakan, seorang pelajar SMK di Bandung berinisial MRF ditangkap karena memproduksi dan mengedarkan narkotika jenis tembakau gorila ke sejumlah wilayah di Indonesia secara online.